Halo apa kabar Pak Budi Halo Pak Eko, selamat sore Selamat sore, posisi lagi dimana ini Pak Budi? Saya lagi di Jogja nih Pak Di Jogja, saya lagi di Bandung Di depan gedung Asia Afrika ini saya Nah Pak Budi, kita giliran sekarang untuk sharing mengenai Salah satu bahasan yang ada dalam surat Bapak Suci Terkait dengan pelayan hari komunikasi sosial nasional kita Yaitu kemampuan mendengarkan dalam hidup bermasyarakat Menurut Pak Budi, masyarakat kita itu Masyarakat yang gemar mendengarkan atau tidak ya Terutama dengan adanya media sosial belakangan ini Silahkan Pak Budi Ya, kalau masyarakat kita ini kan Dari dulu adalah sepertinya masyarakat informasi ya Pak ya Karena di Indonesia ini kan salam yang terkenal itu kan Bertanya apa kabar gitu Jadi selalu masyarakat itu ingin mendengarkan Kabar atau informasi ya Ya dari ya teman, anak keluarga, dan juga tetangga Begitu ya Ya istilah zaman sekarang itu apa ya Kepo ya Pak ya Ya kepo, kepo Iya Paling banyak itu senang mendengarkan cerita ya Cerita kehidupan atau apa itu Pak Budi biasanya? Ya biasanya cerita-cerita yang apa ya Yang menarik itu biasanya cerita-cerita yang Yang apa istilahnya isu-isu gitu ya Yang baru gitu Tentang sesuatu yang baru Tentang orang atau ya pribadi seseorang begitu Ya 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 Nah dalam salah satu alinia itu Bapak Paus Mengatakan bahwa perlunya kita juga memiliki kemampuan Mendengarkan suara dari masyarakat di sekitar kita Menurut Pak Budi mengapa ya Bapak Paus kok Meminta kita juga untuk bisa mendengarkan suara di masyarakat di sekitar kita Ya Kalau pandangan saya bahwa yang dimaksud Bapak Paus itu Bahwa kita itu mendengarkan dengan seksama gitu ya Jadi seringkali kan orang itu gagal mendengar karena sudah punya persepsi Jadi sudah punya persepsi dulu tentang orang tersebut Atau ya tentang komunitas tersebut Kemudian apapun informasi ataupun kabar Yang dimunculkan itu selalu tergiring oleh persepsi itu Nah saya rasa pesan Bapak Paus disini adalah Supaya kita itu mau mendengarkan dengan seksama Sehingga kita itu mendapatkan informasi yang benar Tentang orang atau komunitas itu Tanpa digiring oleh persepsi-persepsi lebih dahulu begitu Saya ingin menyoroti ini Pak Budi Kan kita sekarang eranya Youtube ya eranya TV streaming ya Banyak sekali acara-acara yang mengundang Pembicara-pembicaranya itu atas nama komunitas masyarakat begitu ya Ada yang mengatas nama sebuah partai Ada atas nama sebuah asosiasi Ada atas nama sebuah organisasi Nah terus kalau lagi dipandu oleh moderator TV atau apa tuh Biasanya di tengah-tengah tuh selalu Belum selesai ngomong itu langsung Bersaut-sautan gitu Pak Budi Nah itu kenapa ya kok mereka Nggak mau mendengarkan dulu sampai tuntas Pas gilirannya baru berbicara Menurut Pak Budi kenapa itu ya Ya karena mereka itu sudah punya persepsi itu Pak Eko Jadi sudah punya persepsi dulu Jadi mereka ingin segera Apa ya Menuturkan apa yang menjadi persepsi mereka Jadi itu juga terjadi ya Di dalam rumah tangga kan juga begitu Suami lagi ngomong satu kata itu Istrinya sudah mengatakan Saya sudah tahu semua Ya itu kan jadi persepsi ya Jadi persepsi terhadap orang tersebut Nah sehingga dia tidak akan menunggu Sampai selesai ya Sampai akhir begitu Jadi belum mulai sudah a priori sama orang lain gitu ya Betul Padahal mungkin yang bersangkutan mau bertobat Kita juga sudah berasumsi Enggak gitu Dan seringkali kan Apa yang tindakan Atau sikap yang sesungguhnya itu Biasanya diungkap di akhir Di awal itu masih pengantar Dalam ilmu komunikasi tadi yang Pak Budi katakan Punya persepsi sebelum mulai pembicaraan itu Sering kita anggap itu bagian dari noise gitu ya Apa Anggapan ya Anggapan kita sudah punya asumsi Punya persepsi Sebelum kita benar-benar mendengarkan tuntas Apa yang ingin dikatakannya Nah kemudian juga sekarang dibalik Pak Budi Kalau kita bisa tadi kan kita Mendengarkan bagaimana anggota masyarakat saling berbicara Nah kita ini kan hidup di dalam bertetangga Berarti kan ada masyarakat juga ya Pak Budi ya Nah itu kan di Indonesia banyak golongan-golongan Pak Budi ya Ya kan berbeda agama Berbeda suku Berbeda organisasi mungkin Dan lain sebagainya Terkadang itu Sekat-sekat itu menghalangi kita dalam mendengarkan pihak lain itu Bagaimana menurut Pak Budi? Ya Kalau kita bercakap ya dengan Siapa saja pasti kan memang kita ini diciptakan Tuhan Masing-masing mempunyai keunikan dan kekasan karakter ya Baik itu dalam pengertian karakter masing-masing pribadi Maupun juga kemudian dipengaruhi oleh budaya, adat Ataupun juga kepercayaan, keyakinan masing-masing begitu Nah tentunya supaya kita bisa bercakap Itu kita bercakap yang Kita mencari landasan yang sama begitu Jadi jangan bercakap dengan landasan yang berbeda-beda Saya rasa meskipun ada perbedaan tetapi kita juga punya satu kesamaan-kesamaan Nah kita berangkat dari landasan yang sama itu untuk bisa bercakap satu sama lain Apalagi ketika kita mau memulai mempercakapkan perbedaan Nah haruslah mulai dari yang sama dahulu Baru dengan adanya landasan yang sama ya Misalkan kita landasannya itu adalah bersama-sama mau memasukkan negara Nah dari situ itu bisa menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada Nah sekarang kita masuk dalam konteks komunikasi melalui media sosial Media sosial itu kan kebanyakan komunikasinya lewat tulisan ya Lewat WA, lewat postingan di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya Itu juga terkadang kita melihat bahwa sebuah pesan yang menurut kita pesannya itu netral-netral saja Tetapi dalam tanda petik didengarkan sebagai sesuatu yang ofensif sehingga langsung dibalas oleh Kalau kata yang tidak nyaman akhirnya terjadi api di dalam komunikasi di media sosial itu Itu menurut Pak Budi bagaimana cara kita mengurangi agar kita bisa lebih bijaksana dalam Mendengarkan tulisan-tulisan masyarakat di media sosial Ya itu memang kompleks ya Pak ya Jadi seringkali kan kita ini sudah dibentuk dari kecil ya dengan suasana kompetisi Jadi selalu di apa di asah ya apa namanya ini ya keinginan untuk bertanding atau bersaing begitu Dengan lomba-lomba dan lain-lain sebagainya ya Nah jadi orang itu melihat orang lain itu sebagai kompetitornya Nah jadi tidak melihat sebagai mitra atau kawan seiring sejalan Nah maka supaya kita bisa mengatasi hal itu Mari kita mulai dengan seperti yang dirintis oleh Paus ya Jadi mengulurkan tangan persahabatan Bagaimana Paus ya Paus Franciscus mengulurkan tangan persahabatan dengan imam besar dari Mesir ya Waktu itu ya dari Uni Hapa Nah seperti itu sehingga lahirlah satu persahabatan Nah melalui persahabatan itu percakapan itu menjadi saling mendengar Tapi kalau kita itu masih melihat bahwa pihak lain itu adalah kompetitor ataupun juga pesaing Nah itu akan sulit ya untuk bisa menangkap pesan yang sesungguhnya Nah begitu Nah dalam hidup bermasyarakat kita kan juga tidak lepas dari kelalaian atau kesalahan-kesalahan Dan biasanya ada anggota masyarakat atau atas nama masyarakat Ingin mengkritik kita memberi masukan atau menegurlah dalam tanda petik begitu Terkadang kita tidak terima gitu ya Kalau ada masyarakat apakah tetangga kita atau orang lain yang ingin memberikan umpan balik terhadap diri kita Itu bagaimana cara mengatasinya Pak Budi agar kita lebih mau mendengarkan itu sebagai suatu hal yang positif Ya itu sekali lagi berangkat dari pola pendidikan ya Jadi bagaimana dalam pendidikan itu kita juga melatih ya untuk bisa mempunyai kepekaan Untuk apa ya menerima atau mendengar orang lain itu kan bisa melalui diskusi bisa melalui hal-hal tertentu ya Nah saya punya pengalaman kalau saya mengajar itu ya Saya mencoba untuk para mahasiswa itu pekal gitu ya Tentang apa yang sudah dibuat itu kemudian mereka Saya tidak memberikan penilaian langsung bahwa ini benar atau salah Saya hanya menjelaskan ini jawaban atau kemungkinan jawaban yang bisa diterima Nah mereka kemudian menginstropeksi diri gitu Nah dengan latihan seperti itu mereka punya kepekaan Sehingga jangan sampai sudah berbuat salah dulu baru dinilai oleh orang ya Nah jadi saya memberikan latihan-latihan seperti itu beberapa kali Supaya mereka tumbuh kepekaan bahwa oh ini kemungkinan saya bisa salah begitu Tanpa saya harus menunjukkan langsung ya kesalahannya di mana Nah seperti itu tampak bahwa mereka juga semakin punya kebebasan untuk berkreasi Karena dengan dia bebas berkreasi tapi punya kepekaan Oh disini saya ada kemungkinan salah begitu Nah kalau kita bisa menumbuhkan kepekaan dari awal ya Jadi tidak sampai supaya jangan sampai sudah membuat salah dulu baru Apa namanya disadari begitu Nah demikian juga ketika kita memberikan kritik itu juga ada kepekaan Jadi saya akan berbicara yang seperti apa Termasuk dengan anak itu kan juga gitu ya Dengan anak saya juga ya ketika ngomong itu saya juga harus peka ya Dia ini sudah usia 20 sekian Nah itu kalau dia saya mengatakan dengan cara seperti ini Atau kalimat seperti ini itu dia tersinggung atau tidak Nah itu juga dibutuhkan ya dari pihak yang memberi penilaian Maupun kita yang bertindak itu juga harus peka Apakah tindakan saya ini menimbulkan dampak yang akhirnya nanti akan Menimbulkan penilaian atau kritik itu Artinya dapat kita simpulkan bahwa kemampuan mendengarkan masyarakat Atau kemampuan mendengarkan dalam masyarakat itu sangat ditentukan oleh Mulai pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat Sehingga mereka terbiasa menjadi pribadi yang mendengarkan Terima kasih banyak Pak Budi Nah untuk sharingnya Pembicaraan kita ini nanti akan menjadi bagian dari sharing kita kepada umat di Indonesia Dan juga bagian dari Lomba Komstos Limpik yang kita adakan Terima kasih banyak Pak Budi Terima kasih Pak Eko Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih